Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob beberapa waktu yang lalu diadakan survei pendidikan Dan Singapura menempati posisi teratas Sedangkan Indonesia berada di papan bawah Dalam survei pendidikan di 72 negara Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Indonesia memang terporuk di dalam hal pendidikan Survei tersebut dilakukan oleh program penilaian siswa internasional Dari Badan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan di Asia Survei ini menguji kemampuan siswa usia 15 tahun Di bidang sain, matematika, dan membaca Survei ini cukup valid Karena mencapai 500 ribu lebih orang yang disurvei Secara rata-rata Singapura memang menduduki skor tertinggi di bidang sain Dan celakanya Indonesia itu berada di papan bawah Cuma sedikit di atas Brazil, Peru, Tunisia, Kosovo, Azazair, dan Dominika Kira-kira kenapa Singapura bisa hebat seperti ini Om Bob hasilnya? Untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik itu diperlukan guru yang baik Nah di Singapura ini sebelum orang itu menjadi guru atau menjadi dosen di sebuah universitas Mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang luar biasa Di Institut Nasional Pendidikan Yang dilolak secara serius Jadi dulu kalau di Indonesia itu ada ikip Ikipnya dia itu bagus sekali Betul-betul standarnya diluar biasa kan Sekarang di Indonesia malah ikip itu mulai dihilangkan Banyak universitas-universitas itu yang fakultas ilmu pendidikannya itu Mulai tidak terawat, mulai merotoli Ini yang sangat sedih Kenapa itu bisa terjadi Om Bob? Karena gaji guru di Indonesia ini termasuk kecil Sedangkan di negara-negara lain termasuk Singapura atau Hong Kong Yang Hong Kong itu kan mutu pendidikannya juga luar biasa ya Jadi banyak orang-orang Hong Kong itu yang tidak bisa masuk di universitasnya Hong Kong Karena mutunya tinggi sekali Sehingga mereka pada sekolah di luar negeri Kalau di Indonesia, kalau sekolah luar negeri kan mutunya yang bagus Karena sekolah di Indonesia mutunya tidak bagus Kalau di Hong Kong itu terbalik Nah di Hong Kong dan Singapura itu gaji seorang guru itu luar biasa tingginya Dan menjadi guru adalah menjadi idaman Karena mempunyai partisipasi yang luar biasa untuk kemajuan sebuah negara Memang ini harus diperhatikan dengan betul Di Indonesia ini ikip sudah mulai tidak ada lagi Terus pendidikan guru dulu ada SPG Untuk guru-guru SMP atau SD Sekarang juga relatif sudah hilang semua Jadi ini memang perlu prihatin Pemerintah harus mulai memperhatikan Terutama mendidik guru-gurunya dulu Mengenai bangunan fisiknya itu relatif sudah oke Uang sekolah subsidi sudah cukup banyak Tetapi mutu dari pendidik ini yang tidak ada Apalagi kemarin ada isu Kalau ujian nasional mau dihilangkan Kalau ini betul-betul dihilangkan Pendidikan Indonesia ini makin runyam Tapi beruntung kemarin ada berita Kalau ujian nasional tetap akan diadakan Nah dengan demikian Sekarang harus mulai kita membenah diri Jadi harus mulai fokus Bagaimana menghasilkan guru dan dosen yang baik Banyak sekali keluhan-keluhan Mau lulus jadi S2 Ternyata skripsinya itu pesanan Terus kalau waktu sekolah Nilainya itu katrolan Nah itu semua menjadi berpartisipasi Terhadap jatuhnya pendidikan di Indonesia Ya saatnya lah kita harus mawas diri Saatnya lah harus cari Menteri-menteri dan guru-guru Yang berposisi di Departemen Pendidikan itu Harus betul-betul mempunyai Jiwa semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia Bukan mentalnya itu mental cari pekerjaan Kalau ini terjadi Indonesia akan menjadi maju Seperti zaman dahulu Yaitu pada saat berdirinya Malaysia Mereka membutuhkan guru-guru dari Indonesia Nah sekarang Masa-masa seperti itu menjadi terbalik Indonesia kekurangan guru-guru yang baik Karena sistem Resim-resim kemarin itu Tidak benar ya Hanya penuh dengan korupsi Sehingga Tidak bisa mencapai sasaran pendidikan yang bagus Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda Ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton